Ikanan Keluarga Alumni Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial atau Polte Kesos ngalakonan Kongres Kalimaker milih Ketua IKSTKS hanya periode 2008-2020 tilu di kampus STKS Bandung, Poi Minggu Berang. Antukna Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Republik Indonesia, Pepe Nazarudin, Kapetol jadi Ketua IKSTKS. Satu tas Akumna DPW IKSTKS milih dirinya secara aklamasi. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pepe Nazarudin Kapetol, menangkah Ketua DPP Ikatan Keluarga Alumni Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial atau STKS Polteksos periode 2018-2020 tilu dina Kongres IKSTKS Kalimah anu dikokolakin di kampus STKS Dago, Kota Bandung, Poi Minggu Berang. Pepe Nazarudin Kapetol secara aklamasi Satu tas Akumna Wakil DPW IKSTKS Merepang Rojong Sorana kerja di Ketua DPP Ikatan Keluarga Alumni STKS ngaganti Toto Utomo Budi Santoso Ketua DPP IKSTKS Sama Mehna. Ketua DPP IKSTKS Mantan Miharep, Ketua IK Anuanyar bisa ngabengket alumni STKS sangkan lewi huwag serta ngebrehkan eksistensi na. Kukitunas Akumna Alumni STKS bisa lewi eksis serta ngalungguh menangkap pejabat di lingkungan Kementerian Sosial kernggaronjatkan karaharjaan sosial masyarakat. Kita keluarga besar Ikatan Alumni STKS melakukan kongres yang kelima dalam rangka untuk melakukan pemilihan ketua yang baru. Karena saya selaku ketua umum DPP IKSTKS memberikan kesampatan dan tidak bersedia lagi untuk periode yang ketiga. Kita akan melakukan konsolidasi, regenerasi. Kegiatan ini diawali dari workshop kemarin ya, workshop karir dan ekspo, lalu kemarin pra-kongres, sekarang melakukan kongres, dan nanti akhirnya untuk melakukan pemilihan. Dihadiri oleh 25 DPW seluruh Indonesia, karena yang terbentuk baru 25. Sejeruning itu, Ketua DPP IKSTKS Pinilih bakal segancana Nyarungsung Program Gawai Ikatan Keluarga Alumni STKS Anubakal Datang. Lianti Program Gawai, DPP IKSTKS G bakal segancana ngistrenan sakumna DPW IKSTKS di sekuliah provinsi di Indonesia Anukiwari Kakarangajang Gelek di 25 provinsi. Pertama tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada jajaran IKSTKS Pemuruh Selama, yang telah bekerja keras dan saya menjadi saksi betul bagaimana mereka telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang saya pikir kontribusinya sangat baik bagi pembangunan seperti itu. Dan tentunya dengan keterpilihan saya, ini sebuah amanah tugas yang maha berat yang harus saya laksanakan dan saya meminta dukungan kepada seluruh alumni STKS agar menjadikan IKSTKS ini sebagai rumah kita bersama yang memungkinkan bagi alumni untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional untuk kepentingan kampus STKS, untuk kemajuan ilmu pekerjaan sosial, dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Eta kegiatan Kongres K5 IKSTKS Poltek Sos G di Papahesan Kuprak-Prakan Istrenan ke pengurusan DPW IKSTKS Provinsi Banten periode 2018-2020 tilu. Yuwana Kurniawan, Bandung TV